Intro Guna menjaring atlet bulu tangkis yang berbakat, PB Indonesia Muda menggelar pertandingan persahabatan dengan PB Palangkaraya bertempat di Gorkoni Barito Selatan, Jalan Pelitaraya, Buntok. Pengurus PB Putra Palangkaraya, Bambang, mengatakan kunjungan pertandingan persahabatan antara PB Indonesia Muda Barsel dengan PB Putra Palangkaraya ini utamanya bertujuan untuk menjalin tali siraturahmi sesama atlet bulu tangkis. Selain itu juga untuk mengasah keterampilan kedua klub bulu tangkis itu agar lebih menguasai taktik bermain bulu tangkis. Lebih lanjut, Bambang menyampaikan di samping itu, pertandingan persahabatan ini untuk menjaring atlet bulu tangkis di Barito Selatan khususnya yang berbakat. Nantinya akan dibina dan akan difasilitasi untuk maju di setiap event pertandingan. Sementara itu, Grisno, selaku pengelola lomba O2SN bidang bulu tangkis, Dinas Pendidikan Barito Selatan, sangat menyabut baik atas digelarnya pertandingan persahabatan itu. Terlebih kegiatan seperti itu bisa menyasar untuk mempersiapkan atlet muda bulu tangkis untuk mengikuti lomba O2SN yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan setiap tahun. Menurut Grisno, O2SN dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat kecamatan sehingga pertandingan persahabatan bulu tangkis khususnya untuk atlet muda sangat tepat agar nantinya dapat mengembangkan kebolehannya di saat mengikuti perlombaan O2SN ataupun dalam pertandingan lainnya. Tujuannya ini menjelisiraturahmi Pak, persahabatan dari PB Putra dengan PB Indonesia Muda. Motivasi dan tujuannya PB Indonesia Muda ini adalah untuk menjarim atlet-atlet yang ada di Barito Selatan, baik di desa ataupun di kecematan. Sesarannya tujuan adalah untuk O2SN, karena itu diadakan oleh Dinas Pendidikan setiap tahun Pak. Itu berjenjang ke tingkat nasional, maka oleh sebab itu PB Indonesia Muda bekerja sama dengan PB Provinsi Kalimantan Tengah untuk menjaring atlet di daerah-daerah. Terima kasih kami terutama dari Dinas Pendidikan sebagai pengelola lomba O2SN terutama yaitu cabang bulu tangkis. Sangat berterima kasih atas kegiatan ini sehingga dapat dilaksanakan pada hari ini yaitu kekunjungan dari PB Putra Pulang Karaya bekerja sama dengan PB Indonesia Muda Berito Selatan yaitu untuk penjaringan atlet-atlet kita, terutama atlet untuk O2SN ini yaitu dari tingkat SMP, dari tingkat SD SMP, yaitu kita akan lombakan di tingkat Bupaten, kemudian tingkat kompisi, nanti kalau lombos di tingkat kompisi akan langsung ke tingkat pusat. Maka dari itu kami sangat mendukung, terutama dari Dinas Pendidikan, untuk memberikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan pada malam hari ini. Grisno juga menambahkan, pihaknya akan memfasilitasi atlet yang berbakat, yang bersedia di BINA, nantinya akan diorbitkan melalui perlombaan O2SN Dinas Pendidikan. Dari Buntok, Tim Liputan Baritonius melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.